tidak pampung memang kalau terjadi di blog semuanya minta itu prioritas dia baru gunakan bagaimana memilih prioritas jadi program BNKP peritas rumah sakit merupakan upaya pengukuran dan perbaikan untuk yang mempengaruhi atau menjerminkan aktivitas yang terdapat di berbagai unit pelayanan termasuk pengukuran dan aktivitas yang berhubungan dengan kepaturan penuh terhadap kesasaran selamatan pasien jadi Bapak Ibu prioritas yang di Senar ini tidak sama dengan yang di versi 2012 kalau dulu kan prioritasnya ada di unit, kalau sekarang prioritasnya itu harus berdampak ke berbagai unit jadi lebih ke topik begitu prioritas, unit-unit itu terlibat dalam mendukung prioritas tersebut dasar pemilihan prioritas memang kita bisa dasarnya dalam melihat misi dan tujuan strategisnya rumah sakit sebagai contoh suatu rumah sakit menjadi pusat rujukan regional maka direktur rumah sakit akan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit tersebut sehingga mampu menjadi rujukan rujukan regional tersebut bila dia rujukannya adalah terkait dengan ibu hamil dan bayi nah memang prioritasnya ya terkait dengan ibu dan bayi untuk menurunkan AKI dan AKB ya prioritasnya disitu bukan prioritasnya tapi prioritas juga bisa berdasarkan data-data permasalahan yang ada di rumah sakit misalnya terlalu banyak komplain pasien untuk melayangkan apa kemudian capaian indikator mutu yang masih rendah adanya kejadian tidak diharapkan adanya KTD capaian indikator mutu yang masih rendah apa saja yang masih rendah di rumah sakit kemudian juga kita bisa pemilihan prioritas berdasarkan sistem dan proses yang memperlihatkan variasi proses penerapan pelayanan dan nasi pelayanan yang paling banyak misalnya terkait dengan stroke stroke di rumah sakit bapak ibu banyak dokter spisialis sarapnya ada 5 masing-masing dokter punya PPK dan CP masing-masing tidak ada standarnya itu kan prioritas prioritas untuk diperbaiki sehingga itu bisa dipakai untuk prioritas karena ada prioritas untuk agar terstandarisasi sehingga hasilnya itu bisa standar prioritas juga bisa perbaikan yang berdampak pada emisiensi misalnya dampak perbaikan efisiensi dari suatu proses klinis yang komplek pada pelayanan stroke pelayanan jantung dan pelayanan high cost lainnya ya jadi wah ini untuk kalau ada jantung kemudian dia ada itu perlu kategorisasi atau perubai pas itu biayanya sangat tinggi jadi bagaimana sih melakukan efisiensi ya itu bisa juga menjadi prioritas prioritas juga merupakan proses mengidentifikasi pengurangan biaya dan superdaya yang digunakan jadi ini prioritas ini tujuannya adalah untuk perbaikan biaya jadi untuk efisiensi bisa juga hasil kevalansi dari dampak perbaikan tersebut dapat menunjang pengalaman tentang biaya relatif yang dikeluarkan demi investasi mutu dan superdaya manusia finansial dan keuntungan lain dari investasi tersebut jadi juga terkait dengan biaya jadi memang yang kiri dampaknya terkait dengan efisiensi ya oleh karena itu perlu pembuatan program sederhana untuk menghitung sumber daya yang digunakan pada proses lama dan pada proses yang baru bila ini merupakan prioritas Bapak Ibu sudah hitung sekarang ini berapa biayanya nanti kita harapkan biayanya berapa bisa juga dampak pada perbaikan sistem sehingga efek dari perbaikan dapat terjadi seluruh rumah sakit misalnya sistem manajemen obat di rumah sakit bisa juga terkait dengan riset riset klinis atau program pendidikan profesi kesehatan merupakan prioritas untuk rumah sakit pendidikan jadi prioritas boleh berapa ya minimal satu jumlahnya silahkan rumah sakit ya kalau kita itu ya kita bisa ini kan apa misi dan tujuan apa berita yang sekarang ini kan nanti untuk untuk survei sebetulnya kan bocoran untuk survei kan nanti kan apa survei kan akan melihat ini beritanya desanya apa datanya apa masalah yang ada di rumah sakit jadi Bapak Ibu kan nanti bisa menyampaikan alasan dari berita tersebut ya yang paling minimal kan harus ada yang satu jadi bagaimana memilihnya proses pemilihan proses pemilihan memang direktor dan kepala bidang mungkin tidak cukup kepala bidang mungkin ada ketua komite komite medis komite perawatan ini melakukan koordinasi untuk memilih topik pelayanan yang berita perlu dilakukan berbaikan komite mutunya memfasilitasi pertemuan tersebut mungkin undangan segala yang menyiapkan komite mutu ya tapi yang menerabatnya direktor pemilihan berdasarkan dasar pemilihan prioritas setelah dipilih dibuat desain atau rancangan peningkatan mutunya bagaimana sih meningkatkan mutunya ini nantikan sudah saya sampaikan ya misi ini segala ya jadi saya sampaikan ada program peningkatan mutu prioritas ini kan desain mutunya desain peningkatan mutunya jadi desain peningkatan mutu ada standarisasi asuhan proses asuhannya ada pengukuran mutu klinisnya ada pengukuran mutu managerialnya ada penerapan SKP-nya ini adalah desain mutunya atau rancangan mutunya jadi ada program peningkatan mutu prioritas ada desainnya yaitu standarisasi asuhan dan pengukuran mutu ada pengukuran data analisis hasil capaian kemudian tercapai atau ada gap ya bila ada gap ada rencana perbaikan rencana perbaikan kita bisa melakukan perbaikan dengan metode PDSA atau cara lainnya sampai tercapai indikatornya susten dan ada dampak perbaikannya kita hitung kendali mutu dan kendali biayanya jadi perbaikannya itu nanti kita harus tahu bagaimana terkait dengan efisiensi ini sama ya jadi sampai dampak terhadap efisiensi efeklitas pelayanan kendali mutu kendali biayanya jadi kalau kuritas ada indikator finish management 5 PPK indikator penerapan SKP penetapan beritas pelaksanaan analisa sampai dampak perbaikan ya dampak perbaikan terkait dengan efisiensi terkait dengan komplain dan juga efektivitas pelayanannya ini perbedaan Bapak Ibu ya versi 2022 bulan dan senarai di satu dulu kalau beritas yang lama kan di unit ya unit unit mana kalau sekarang topik dan topik itu berdampak terhadap unit-unit pelayanan secara meluruh jadi topiknya dampaknya ke unit-unit karena memang prioritas tersebut pelaksanaannya pasti di unit-unit kan PPK-nya kalau dulu 5 PPK kemudian nambah-nambah ya kalau sekarang 5 PPK untuk resurvey tetap 5 PPK topiknya sesuai topik prioritasnya indikator area klinis kalau dulu ada 11 indikator area klinis ya non-pendidikan 10 kalau sekarang sesuai area pelayanan jadi Bapak Ibu mau menggunakan indikator area klinis yang 11 boleh tidak juga tidak apa-apa jadi ini lebih bebas ya indikator manajemen kalau dulu kan 9 area kalau sekarang silakan area sesuai area pelayanan diberikan diterapkan mau menggunakan yang yang lama 9 indikator area manajemen boleh silakan tidak juga tidak apa-apa untuk internasional library bagaimana internasional library itu kan sebetulnya mengukur kepatuan terhadap PPK ya kan kita lihat kalau Bapak Ibu punya bukunya yang library measure itu di depannya sendiri kan ada algoritmanya kan itu algoritma kan bagian dari PPK jadi sebetulnya indikator-indikator library measure itu kan mengukur kepatuan PPK-nya bila Bapak Ibu nanti PPK-nya sesuai dengan yang ada di internasional library itu bisa dipakai library measure bisa dipakai ya karena itu kan sebetulnya mengukur kepatuan terhadap PPK atau algoritmanya ya kalau SKP ya tetap SKP nggak boleh dikurangin tetap 6 Bapak Ibu ya nggak boleh dikurangin kalau SKP dipakai 6 informasi kepatuan di PPK terhadap PPK klinik 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 kalau sekarang ditambah dampak kendali mutu dan biaya jadi bedanya ini ya Bapak Ibu ya dasar pemilihannya kalau dulu high risk high cost high volume problem problem kalau sekarang ini ya nanti saya sampaikan tapi ini sebetulnya kan seperti ini sistem perusaha bervariasi ini kan sebetulnya high volume sistem yang ini kan sebetulnya high risk high cost ya jadi sebetulnya ya sudah masuk permasalahan data permasalahan dengan problem problem ya jadi sebetulnya sudah masuk tapi disini lebih dijelaskan Bapak Ibu ya ini contoh desain atau rencanan peningkatan mutu pelayanan prioritas Bapak Ibu ya contohnya adalah topiknya peningkatan mutu pelayanan jantung Bapak Ibu mesti punya tujuan peningkatan mutunya itu dengan apa ini contoh menurunkan anak kematian misalnya Bapak Ibu ya misalnya berapa ya kemudian rencana perbaikannya ada standarisasi proses asuhan klinisnya ada pengukuran kepatuan pelaksanaan SKP-nya ada pengukuran mutu area klinis ada pengukuran mutu area manajemen ada rencana implementasi dan rencana evaluasi keberhasilannya ini adalah desain mutunya ya Bapak Ibu bisa buat lebih baik dari ini nanti ini kan apa standar yang saya buat ya satu langkah-langkah ya pasti membentuk tim meningkatan mutu pelayanan jantung yang terdiri bimbingan medis komite medis KSM dan komite PMKP libatkan mereka karena itu pelayanan jantung ya libatkan menyebabkati hal sebagai berikut ini leadernya pasti direktur ya ada 5 PPK yang di evaluasi ya ada indikator area klinisnya MISKP yang akan diukur dan kumpulkan datanya kemudian langkahnya melakukan edukasi ke DPJP KSM jantung terkait edukasi unit terkait dan edukasi ke unit tempat implementasi peningkatan mutunya melakukan monitoring pengumulan data dan juga analisa datanya ini cara genis besar Bapak Ibu ya nanti detilnya Bapak Ibu gue peningkatan mutu ini disepakatin ada 5 ini saya 2 ya misalnya AMI dan lainnya mungkin saya silakan contohnya ya Bapak Ibu ya kemudian ada penetapan informasinya ya bagaimana kemudian ada pengurangan variasi ini kan tujuan programnya nanti untuk ada audit medisnya ini kemarin udah saya jelaskan ya Bapak Ibu karena nanti ada dampak kendali mutu dan kendali biaya maka saran saya yang akan dievaluasi adalah terkait dengan ini ya obat pemeriksaan penunjang dan lengoste karena kalau ini akan dievaluasi kan pasti ada kalau ini sudah tersandarisasi kan pasti biayanya bisa disandarisasi karena itu kalau dikas kan tidak apa sih pingnya itu ujungnya ada biaya kalau dikas kan kita tidak tidak harus silahkan tapi kan kita lebih ke standarisasi proses kalau prosesnya sudah standarisasi kan otomatis biayanya kan tersandarisasi kalau obatnya sudah sesuai standar pemeriksaan penunjangnya juga sudah sesuai kecuali ya ekskusi Bapak Ibu ya kita gak ngomong ya kadang komplikasi penyulit gak ngomong ya lengoste-nya juga sudah sesuai kan otomatis mendali mutu mendali biayanya bisa jadi nanti Bapak Ibu yang untuk BNKP 72 terkait dengan dampak itu Bapak Ibu bisa itu lihat dari sini jadi sebelum implementasi sudah dihitung dulu biayanya rata-rata sekarang setelah implementasi biayanya bagaimana ini nanti Bapak Ibu juga buat indikator-indikator SKP 1 SKP 2 SKP 3 dan lain sebagainya kan kalau jantung ada tindakan kan nanti SKP 4 nya ada kalau SKP 5 kan pasti SKP 6 ada SKP 1 pasti SKP 2 kan pasti ada SKP 3 kalau dia masuk SCU atau perlu elektronik konsentrat kan bisa ini contohnya pengukuran mutunya saya ngambil dari international library karena ini jantung kan jantung kan kita bisa pakai itu jadi apakah library measure itu harus dipakai atau tidak itu tidak dipakai tidak apa-apa tapi kalau Bapak Ibu punya PPK nya sesuai dengan itu silahkan mau pakai itu boleh mau tidak juga tidak apa-apa karena yang ada di library measure itu kan sebetulnya sesuai algoritma yang ada disitu contohnya ini ini kan untuk konsoling lokok itu kalau di PPK nya Bapak Ibu kan mungkin tidak ada padahal kalau library measure kan diukur karena algoritma nya itu memang ada konsoling lokoknya jadi pengukuran mutu area management misalnya kalau si kekuasan pasien laporan KTD ketersediaan aspirin kemudian rencana implementasi programnya misalnya di IGJ di Ramatina di ICU ya rencana analisa keberhasilan analisa capeng dengan metode statistik analisa kebatasan di PGP minimal 80% analisa dampak berhadap efisiensi pelayanan ini yang kendali mutu kendali siaya dan indikator mutu dilengkapi dengan profil indikator ya sampai N ini yang kemarin sudah saya jelaskan dan ini sebetulnya merupakan regulasi masing-masing indikator ini Bapak Ibu ya ini ada retro ada susurian ya pengukuran data pengukuran data pengukuran analisa nilai ambang standar ya ini sama ya contoh lain terkait dengan rancangan peningkatan mutu manajemen lobat di rumah sakit ini ya Bapak Ibu ya misalnya misalnya tujuannya menurunkan medication neuron berapa ini misalnya Bapak Ibu ya rencana perbaikan ya standarisasi penggunaan obat pada 5 PPK jadi kan ini obat PPK-nya mau pakai apa ya sekarang mana dari PPK yang mau kita standarisasi obatnya itu kan itu kan tergantung komitmennya apa standaris di rumah sakit kemudian sama pengukuran kepatuan SKP-nya ya pada sistem manajemen obat jadi identifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama pengukuran mutu area menisnya pengukuran mutu area manajemen mungkin ketersediaan obat ya rencana implementasi di juli-juli mana ya untuk mengevaluasi terkait kepatuan obat terkait dengan apa 5 benar rencana keberhasilan ya kan ada 5 benar dan sebagainya kan Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu bisa refer ke PKPU ini contohnya adalah terkait dengan PPI jadi selalu pengukuran pemenuh PPRA bisa topiknya ya misalnya tujuannya menurunkan angka infeksi darah operasi kurang dari 2% misalnya ya tapi Bapak-Ibu tidak bisa kalau Bapak-Ibu langsung WPI data surveillance-nya itu nol semua karena kulturnya segala gak ada jadi yang ada cuma politis gak bisa gak bisa Bapak-Ibu ini kecuali kalau Bapak-Ibu memang ada ada data-datanya surveillance itu sudah ketemu infeksi-infeksinya baru bisa ya apalagi kalau ada MRSA ini menurunkan MRSA segala silakan ini bisa jadi kita standarisasi kalau PP ini IDO kita standarisasi 5 PPK yang ada tindakannya kita standarisasi kemudian sama pengukuran kelaksanaan SKP area klinis manajemen unit dan juga rencana ekolasi berhasilan misalnya area manajemen ketersediaan MRSA misalnya ya Bapak-Ibu ya mungkin itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan saya lanjutkan dengan itu ya Pak-Papaknya dilanjutkan dengan peran itu ya peran unit ya jadi Bapak-Ibu pemilihan indikator saya ganti dengan peran unit dalam penyediaan datang jadi ini mutu kesifatnya persepsi orang bisa beda tapi intinya seberintas mungkin belum ada Bapak-Ibu begitu ya pengukuran mutu melalui indikator mutu dapat digunakan untuk menilai mutu pada berbagai kondisi dan salah satu mengukur mutu adalah dengan menggunakan indikator berdasarkan pada kebijakan di ilmiah terbatu jadi memang indikator mutu apalagi kalau mengukur kepatuan BPK kan harus sesuai dengan ilmiah terbatu jadi kalau mengukur mutu pasti indikator mutu kegiatan RMKP itu datang karena itu yang menjadi ketua dan anggota PNKP pasti harus senang jatang kalau tijak kan pusing terus jadi upaya mutu ada desain kemudian ada perlaksanaan mutu pasti terkait dengan data dikumpul kan dan bisa jadi jalan juti jadi mutu tidak bisa dikisahkan dengan data cara cara menyusun indikator ya memang kita berjelas tujuan atau belakang dari tiap-tiap indikator tujuannya apa kejelasan terminologi yang digunakan kapan kapan kumpulan datanya nomorator denominator resultnya dari mana data diperoleh ini super datanya jadi ini semuanya kan nanti ada di profil indikator jadi profil indikator memang pada waktu pertama nyusunnya lumayan ribet tapi dengan ada acuan itu kan gampang oh ini indikator ini mau dianalisa dengan metode berapa sih apakah ini mau dibandingkan dengan rumah sakit lain apakah ini mau dimasukkan di semadar kalau di semadar kan tidak hanya kengkes kan bisa indikator lainnya kan jadi bapak ibu kalau berminat untuk indikator lainnya kan bisa di semadar dan itu akan lebih bagus bagaimana letakkan thresholdnya nilai ambangnya kita kalau tidak ada nilai ambangnya atau standarnya bagaimana kita bisa pakai sentinel kalau itu kalau itu indikatornya adalah insiden selamatkan pasien misalnya pembedahan pada sisi yang salah mau yang positif atau negatif silahkan ya tidak ada tidak adanya atau tidak adanya pembedahan pada sisi yang salah itu kan bisa negatif bisa 0% bisa 100% kan tidak ada yang salah 100% tidak ada yang salah tapi bisa juga kesalahan kebedahan 0% silahkan mau negatif mau positif kemudian kita bisa juga dengan risk indikator jadi kita bisa juga kalau tidak ada standarnya kita buat rata-rata kita buat rata-rata akan kita kumpulkan pada waktu period tertentu kita hitungin dan standar deviasinya tetap pancintanya bisa diterima dan ingat kalau risk indikator tidak pernah 100% jadi kita buat rata-ratanya dulu buat standarnya kalau di SPM itu kan kita boleh buat buat rencana kan jadi contohnya tadi visiter dokter jam 2 itu 80% harus tercapai gitu kan 80% harus tercapai kita buat tahun ini berapa persen tahun depan berapa persen kalau itu kita targetnya 5 tahun ya kita buat tahun itu bisa silahkan jadi ada rujukan bisa aja rujukan dari profesi juga bisa konsensus pada tahun pertama ya jadi konsensus tahun ini berapa tahun depan berapa bisa juga kita lihat ada kala tidak dapat ditetapkan penilaian terhadap indikator berdasarkan tren naik atau turun jadi kadang-kadang memang tidak bisa bagaimana memilih indikator Bapak Ibu ya memang kita lihat di masalah di unit kerja jadi kan juga sudah ada pilih masalah yang ini dapat diperbaiki bisa lihat dari SPM bisa lihat dari indikator prioritas indikator camp case bila ada pilih indikator berlanggan standard yang diminta bila indikator sudah dipilih buat profil indikatornya lakukan uji coba jadi setiap indikator itu dilakukan uji coba Bapak Ibu uji coba tidak ada masalah ya baru dipakai kalau uji cobanya itu masalah ternyata datanya tidak bisa dikumpulkannya itu susah ya jangan dipilih indikator itu itu kan nanti Bapak Ibu namanya penelitian namanya kan itu penelitian kayak survei gitu kan susah jadi indikator itu usahakan yang memang datanya itu tersedia dan data tersedia kalau untuk area klinis paling gampang ada di reka medis hanya masalahnya kalau reka medis masih tidak lengkap artinya kan tidak tersedia nanti jadinya ini memang ada jaklis-jaklis ya apakah sesuai dengan visi-visi area siku tinggi area rawan masalah dimensi bermoni 7 apakah terkait dengan akreditasi diminta akreditasi apakah terkait sesuai kesempatan pasien ini kan bisa macam-macam Bapak Ibu ya tapi Bapak Ibu apapun yang penting itu indikatornya itu datanya itu ada jadi memang klinikator tinggi sederhana mulai dengan klinikator tapi yang penting itu datanya itu tersedia jadi Bapak Ibu itu tidak jangan mengukum yang tidak jelas gitu contohnya asesmen awal medis itu kan jelas karena di standart akreditasi kan diminta diminta kan otomatis kan dokter akan melaksanakan itu jadi sebetulnya milih di kantor itu ya proses yang memang lajib dilaksanakan kita ukur itu sehingga kita tahu bahwa prosesnya itu sudah berjalan baik atau belum jadi jatuh itu harus tersedia ya ya paling mempertimbangkan paling gampang memang diperseratkan dalam standart akreditasi maksudnya diperseratkan dalam standart akreditasi kalau untuk area klinis Bapak Ibu lihat di ARK AP PP PAP PKP oh itu Bapak Ibu lihat apa sih yang wajib dilaksanakan disitu khususnya di ARK AP ARK PAP sekarang PAP itu apa yang mesti dilaksanakan oleh staff medit disitu oleh perawat disitu pantau kepatuannya dengan indikator-indikator sehingga pelaksanaannya standart fokus pasien itu Bapak Ibu bisa tahu Bapak Ibu monitor dengan indikator-indikator itu yang paling gampang dan itu kan datanya ada orang dia diminta diakreditasi kan contohnya AP assessment pasien ya itu kan ada assessment awal assessment apa di rawat jalan IGD itu kan dilaksanakan oleh oleh samedis kan oleh samedis oleh perawatan agar menutrisi assessment risiko jatuh assessment layar risiko tinggi dan lain sebagainya kan sekarang udah jalan atau belum dilupasakkan Bapak Ibu kalau itu belum jalan Bapak Ibu ukur saja jadi Bapak Ibu itu bisa menyampaikan datanya ini belum jalan cuma sekian padahal ini nanti dampaknya kepada keselamatan pasien kalau assessment yang tidak lengkap kan rencana melayangannya kan juga akan berpengaruh bisa terjadi KTG Bapak Ibu bisa melihat dari situ jadi Bapak Ibu bisa melihat dari AP PAB mungkin juga PP ya PAP ya sekarang ya PAP ya Bapak Ibu juga bisa lihat PRA bagaimana penggunaan antibiotika sudah diatur belum kalau penggunaan antibiotika bermasalah di rumah sedekat Bapak Ibu prioritasinya bisa PPRA karena antibiotika itu kalau di BGD itu hanya boleh generasi berapa kalau yang generasi ini boleh siapa itu kan harusnya diatur menghendak antibiotika ya jadi itu Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu bisa pakai prioritas kesalahan meditasi ini kan PKPO ya Bapak Ibu penggunaan anestesi sedasi ini bisa di PAB penggunaan darah ini kan bisa di PAP ketergian ketergian NIRM surveilan di PPI HPK ini saya indikator klinis saya ambil dari sebelah itu contohnya nanti kan belum lagi kalau rawat jalan rawat kina berdasarkan unit jadi Bapak Ibu itu milik indikator bisa apa yang diminta diakreditasi maksudnya apa yang dilaksanakan oleh staff medis oleh staff lawas oleh apotaker Bapak Ibu pantau dengan indikator indikator mutu tapi yang mesti harus disampaikan oleh yang bersakutan jadi Bapak Ibu jangan ukur mutu mereka tidak tahu jadi nanti kan konflik di rumah sakit dan itu memang tugasnya direktur ya mudah-mudahan yang hadir ini ada direktur ya ini tadi bolak-balik ya indikator mutu di rumah sakit seber data di unit pengumpulan data di unit pelaksanaan di unit unit sangat berkurang dalam penyediaan data jadi memang unit akreditasi itu kan sebetulnya akreditasinya di unit Bapak Ibu karena yang disurvey itu kan unit kalau yang lama yang versi 2007 lama itu kan akreditasi untuk pokja akreditasi yang disurvey kan pokjanya itu kan yang ditanya-tanya pokjanya kalau sekarang kan akreditasi sekarang ini adalah akreditasi unit karena yang disurvey adalah unit baik unit pelayanan maupun unit yang belakangan sampai ipal segala kan jadi ya jadi data apa saja disediakan di unit ini kan berdasarkan masalah di unit apa yang ingin dibaiki ini tadi sudah saya jelaskan masalah di unit apa ya kalau masalahnya ada 10 apakah boleh cuma dihabis 1 silahkan kan mulai dari sedikit dulu Bapak Ibu 10 ternyata datanya tidak susah diambil malah susah ya malah nanti stress Bapak Ibu sebagai komite mutunya jadi mulai dari sedikit tapi benar-benar itu yang menurut masalah unit kemudian berdasarkan di kantor mutu nasional apakah implementasi atau sumber data dari unit tersebut ya bila ya ya itu kan given aja Bapak Ibu tidak bisa nolak walaupun itu mungkin tidak menjadi masalah di unit ini kan tidak menjadi prioritas saya yang ada unit yaudah ukur saja ternyata setelah diukur hasilnya rendah berarti kan mesinnya itu prioritas tapi unit tidak tahu kalau itu ada masalah kemudian bisa juga di kantor mutu prioritas rumah sakit ya apakah ada implementasi di unit tersebut kemudian juga bila unit itu ada pelayanan yang dikontrakkan atau KSO alat contohnya begini di lab lab itu kan ada KSO alat lab ini kan ada di TKRS itu kan dari alat itu kan harus dimonitor terkait dengan keakuratan terkait dengan kerusakan kalibrasi dan lain sebagainya dan itu kan akan menjadi di kantor mutu unit unitnya yang akan mengumpulkan datanya unitnya mengumpulkan datanya nanti datanya dilaporkan ke komite komite melakukan analisa nanti kalau ada gap siapa yang menegur supplier yang menegur supplier kan jadi direktur rumah sakit bukan komite mutu mungkin komite mutu mengonserti surat oke tapi kan pasti oleh direktur rumah sakit ya bila ada kepatuan DPJP paca PPK kini terpaksa itu kan itu kalau evaluasi kepatuannya ada di unit ya kalau tadi ada indikator mutunya terkait dengan obat terkait pemeriksa penunggian dan diambil datanya dari unit rawat minatnya otomatis unit yang akan mengumpulkan datanya bila unit harus menyediakan data untuk penilaian kinerja stabilis kemarin kan penilaian kinerja kan sudah dijelaskan agak tidak itu kan kemudian kan ada indikator contohnya kalau diterbedakan harus melakukan time out otomatis itu sumber datanya di mana Pak Bapak Ibu kamar operasi kan berarti kan unit kamar operasi mesti menyediakan datanya mengumpulkan datanya jadi indikator mutu unit ini memang banyak Bapak Ibu jadi kan unit itu menetapkan mutu beruntasnya menetapkan kaya skb-nya unit melakukan pengumpulan data komite itu memfasilitasi pemilihan jadi kok ada waktu pemilihan ini memfasilitasi kadang-kadang kan unit bingung ini apa ya indikatornya yang enaknya ya gitu kan komite mutunya bisa masuk disitu kan karena itu komite mutunya harus paham terkait dengan PNKP kemudian setelah dipilih ditetapkan indikator-indikatornya komitenya kan membantu lagi untuk melengkapi profil indikatornya ya karena kan mereka juga bingung membuat profilnya dan pada waktu mereka mengumpulkan data komitenya seperti sih pengumpulan dan kemudian komitenya akan analisa ini semua itu ada di apa di PNKP Bapak Ibu ya jadi ini ada ini ada PNKP 4 kalau nggak salah ya kemudian ini terkait dengan profil ini ada juga di 5 ya 6 juga ini supervisinya jadi 7 ya kalau untuk prioritas ya Direktur Rumah Sakit memilih prioritas yang ditingkatkan menetapkan ini kan IAK-IAK-nya unit melakukan pengumpulan datanya ini kan supervisi sama oleh komite komite membantu profil memfasilitasi pemilih indikator ini indikator mutu nasional tadi udah saya sampaikan seperti ya pengukuran indikator mutu nasional pasti sumber datanya ada di unit ya dan contohnya kepatan penggunaan formula sumber datanya kan dari farmasi berawal jalan perawal jalan pengundahan operasi okta ketepatan jam sidya dokter kisalis lawat minap ICU NICU ya SCCU waktu laporan tes kritis lab kepatan penggunaan permularium nasional ini di farmasi ya kepatan pikitanan ini kan di unit unit layanan di masing-masing unit kan kepatan upaya menyegar risiko cenderah akibat pasien jatuh jadi pasien jatuhnya yang ini kan keawat minap tapi kemarin kan juga patoto ada di rawat jalan kan patoto terhadap penyikir page ini kan ada di rawat minap ya tapi bisa komitimitis ya yang mengumpulkan datanya yang ikut cerita dalam melakukan analisa kepuasan pasien dan keluarga ini kan siapa melakukan isolasi kepuasan pasien dan keluarga ini kan di management kecepatan respon terhadap komplain ketepatan respon terhadap komplain di management tapi respon komplainnya itu kan di mana permulaan kan pasti ada di unit layanan jadi unit layanan memang alurnya laporan komite mutu direktur dan kementerian kesiapan ini program prioritas tadi sudah saya sampaikan bapak ibu ya sudah saya sampaikan indikator itu dilengkapi profil sama ya profilnya sudah saya sampaikan semua indikator ada di unit ini contohnya untuk PPK kepater memberian aspirin di rawat minap 24 jam subedatanya jadi rawat minap indikator mutunya rawat minap jadi pengukuran mutu di unit pelayanan adaptabilitas mutu fokus memutu mutu berbaiki melakukan koordinasi dengan komite medis bila evaluasi penerapan PPK setiap unit perlayan setelah memilih menetapkan indikator mutu dan setiap indikator mutu dilengkapi profil indikator indikator mutu unit itu sebetulnya ada juga di TKRS bapak ibu ya jadi ada regulasi terkandingan pemilihan dan ada penyediaan data untuk masing-masing unit tersebut ini contohnya untuk kinerja staff klinis kemarin kan ada perilaku pengembangan profesi dan ada kinerja klinisnya di dalam kinerja klinis kan ada sebetulnya ini kan ada indikator-indikator dan indikator-indikator ini kan akhirnya nanti sumber datanya ada di mana jadi kalau FBPE-nya KSM berdah indikatornya ada nomini otomatis skapar operasi harus menyediakan datanya tapi datanya kalau untuk penilaian kinerja kan datanya menjadi perorangan ya kan hari ini ada dua dokter operasi jadi datanya menjadi perorangan yang seperti ini kalau tidak pakai sistem kan repot unitnya karena itu mesti ada IT dan kalau tidak salah sudah pengembangan logbook logbook untuk para dokter sedang disusun logbook para dokternya sehingga termasuk perawatan sehingga nanti memudahkan unit memudahkan unit dalam itu datanya jadi tidak banyak kertas karena memang unit yang pusing yang pusing itu unit Bapak Ibu bukan komite mutunya karena sumber datanya itu semua dari unit unit itu paling banyak ini coba kamar operasi ada 6 yang mesti diukur belum yang lainnya nanti kalau tidak tercapai yang pusing kan mestinya kamar operasi di bawah mana apakah terbawah bidang medis atau bidang menunjang medis itu yang kalau ini terkait dengan staff medis penilaian medis kan pasti bidang medis bidang medis yang membuat rencana perbaikannya sama ini apa obusetri sama ya Bapak Ibu ya ini yang tadi saya sampaikan kontrak ya di TKRS 6 di TKRS 1 jadi memang harus ada regulasi monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang dikontrakkan regulasi ini mau sendiri atau mau dimasukkan di pedoman PMKP silahkan diatur kemudian memang ada regulasi untuk monitoring mutu dan ini yang dua semua kontrak mempunyai indikator mutunya indikator mutunya apa boleh masuk di PKS-nya perjalanan kerjasamanya silahkan lebih bagus indikator mutu ini harus diketahui oleh suppliernya jangan Bapak Ibu mengukur indikator mutu mereka bisa tahu jadi kontrak tetapkan indikator mutu menjadi indikator mutu unit jadi contohnya Kaiso Lab ini kan ada respon time kerusakan 1x 2x padang pemeliharaan alat 1 bulan sekali ini menjadi indikator mutu unit unitnya yang mengumpulkan datanya jadi kontrak ada indikator mutu indikator mutu unit nanti unit melaporkan ke komite komite melakukan analisa kepala bidang melakukan tidak lanjut mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan jadi memang unit itu sangat berperan dalam penyediaan data untuk pengumpulan mutu indikator mutu ada banyak indikator indikator mutu yang harus dikumpulkan di unit selain indikator yang memang menjadi prioritas unit tersebut terima kasih perhatiannya wassalamualaikum beramah doa yukah baik ada waktu ini moment saja untuk tanya jawab paling tidak mengurangi keputusan nah tuh kan belakang sudah 1 2 3 3 saja yang tadi sudah nanya jangan nanya lagi dulu kasih kesempatan yang belum 1 laki-laki 2 sana yang perempuan ke belakang ayo siap-siap di depan ini main yang yang ketiga tadi yang itu ibu-ibu yang lagi menengok ke belakang nah sekarang menengok ke depan dia yang keempat ini silahkan sebutkan nama dari rumah saya 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 dari karyasi serang ini menanyakan yang tadi mengenai peran dan fungsi KPRS dengan komite untuk kait tata laksana di KPRS lalu yang kedua mengenai apa PMIADOK itu apa dibuat apakah setelah ada RDA atau bagaimana terima kasih yang kedua yuk selamat pagi saya dari rumah sakit medical dari Banyuman yang pertama saya mengenakan selanjutnya memasuknya ini Pak buat karyasi data sebenarnya saya menanyakan untuk yang sistem akreditasi sebelumnya itu itu katanya ada dari senar yang datang untuk memasuknya ke rumah sakit kami untuk melakukan beberapa karyasi data nah untuk yang senar kali ini apakah Dari Pak sendiri menyiapkan satu yang datang ke rumah sakit kami ke kemudian yang kedua tentang perbandingan data saya menanyakan perbandingan data untuk perbandingan data sebenarnya untuk coba itu batas waktunya berapa bulan kita menyimpulkan data itu bisa tarik atau tidak itu mulai sebulan ternyata data ini tidak bisa jelengkapi apakah boleh langsung digantikan kemudian kalau seumpamanya untuk akreditasi ini ini membandingkan antara di bulan satu dan di bulan dua kalau memang waktu akreditasi tidak mencukupi apakah boleh kita melakukan perpendekan waktu seperti kita mempunyai dua data data satu sama data dua tapi perbulan kita ambil sumbunya kita perminggu saja agar bisa dibandingkan antara bulan kedua untuk melihat apakah diperbaikan atau tidak itu itu dong terus yang juga pemilihan program prioritas apakah boleh pemilihan program prioritas itu didatang pada demografi dong kayak sempat kami dan kami pilihan prioritas sama kaki rumah sakit jiwanya malu silahkan berikutnya lagi terima kasih saya terarah dari rumah pakir bukan yang yang dilampaikan oleh kubat bahwa fokus penelanian saya berikutnya ini kita berikan sekarang fokus pada limit apakah dalam hal ini memang menampu dengan penelanian dalam segeri baik untuk beruntungan dan lapanan atau masih juga pada fokus jalan risetnya yang terakhir ini ya terakhir saya berikutnya masyarakat kemudian kemudian yang pertama tadi kan tentang kejadian akhirnya ini dilakukan setelah kemudian kemudian tempat yang tinggi terakhir sehingga terakhir kemudian Pertama terkait dengan total laksana Disini sama tentang pasien, sistem laporannya Maksudnya sistem laporannya kan sudah ada Diatur di dalam permen dan juga Diatur di dalam perdoman Pelaporannya, itu sampai Melaporkan kan sudah Yang bisa melihat, yang Melaksanakan bisa juga dari unitnya Kemudian FMA Dengan FCA, FCA dengan FBA Itu kan beda jauh ya, memang dalam FMA Dalam FMA-nya Itu ada FCA-nya Tapi kalau FCA itu kan reaktif Jadi ada kejadian, dianalisa Jadi reaktif Kalau ada kejadian, dianalisa FCA itu Dan itu prosesnya kan Mencari akan masalahnya Sedangkan kalau FMA itu kan Proaktif Jadi kalau FMA itu belum ada kejadian Itu kan proaktif Belum ada kejadian, kita lakukan Analisa, kita lihat Mana-mana Prosesnya yang berisiko Itu yang kita minis risikonya Sehingga tidak menjadi KTG Jadi Beda antara FMA dan FCA Makanya kalau FMA itu Harus dilakukan Setiap tahun sekali Ya, mana-mana Jangan ke prosesnya berisiko Kita lakukan FMA-nya Tapi kalau FCA itu Kalau ada kejadian Kalau rumah sakit Bapak-Ibu Tidak ada Kejadian Yang Sentinel Ya, atau Gredek unik Ya, tidaklah dilakukan Kemudian Terkait dengan IHT Inos Training Sebetulnya Kalau untuk penanggung jawab data Cukup Bapak-Ibu ini Yang melakukan Pelatihan Karena kalau penanggung jawab data Itu kan Sebetulnya Dilatih lebih banyak Ke profil indikator Bagaimana dia Mengumpulkan datanya Bagaimana Nomoratornya Jadi Bagaimana Denuminatornya Sehingga dia Benar-benar Paham Terkait dengan Profil indikator Sebut Sehingga pada waktu Melakukan Pengumpulan data Tidak salah Memang ada Rumah sakit Yang mengundangkan Tapi kalau mengundangkan Lebih banyak Untuk Sebetulnya Untuk para pemimpin Di rumah sakit Para pimpinan Sehingga Punya Komitmen Untuk Melaksanakan PMKP Bukan untuk PIC datanya Kemudian Data Untuk melihat Eh untuk prioritas Data Lihat Demografi Paling banyak Kita menjadi prioritas Boleh silahkan Berarti kan High volume Silahkan Kemudian Data Data Dianalisa Untuk melihat Permandingan Mau Triwulan 1 Triwulan 2 Mau dilihat Trendnya Silahkan Tapi kalau Dilihat Trendnya Kalau dengan Rancat Itu kan Untuk melihat Trendnya Naik Itu kan Minimal ada 6 titik Jadi kalau Cuma Datanya 3 titik Itu kan Tidak bisa Kita lihat Bahwa ada Trend Naik Untuk Untuk rumah sakit Jiwa Tadi saya kurang Begitu Mendengarkan Bisa diulang Nanti Yang nitip Diberi kemenangan Untuk Menanyakan Sejujurnya Tidak Pasal kemenangan Klinis Sudah Banyak Diberi kemenangan Diberi kemenangan Diberi kemenangan Ke unit Selamat jalannya Ke orang-orang Di unit Jadi bukan Malah Untuk Pokja itu kan Kalau dia tidak Melangkap di unit Kan malah Tidak ditanya Nanti pada waktu Pada waktu Regulasi Dokumen Mungkin bisa ditanya Tapi Terusurnya Lebih banyak Ke Unit-unit Jadi yang Paling banyak Ditanya itu Unit Karena terusurnya Kan di unit Tiga orang surveyor Itu kan Ada di unit Karena itu unit Kan masih harus Paham Apa Terkait dengan Standar Akhletasi Kemudian Terkait dengan Laporan Laporan Sentinel Ini Laporan Sentinel Dilaporkan ke KAS Detailnya itu Laporannya Modalnya Kaya apa Kalau memang 5 kali 20 wajah Bapak-Ibu Baru membentuk Team Ya itu yang Dilaporkan Tapi kalau 5 kali 20 wajah Bapak-Ibu Sudah selesai RCN-nya Ya silahkan Nanti memang Nanti ada Laporan Tidak perlu Bahagikan Setelahnya Setelah ada RCN-nya lengkap Kemudian reaksi Transusi darah Reaksi Transusi darah Ini kan Disigen Jadi kalau Ada kejadian Baru Dilaporkan Kecuali Kalau reaksi Transusi darah Bapak-Ibu Pakai juga Sebagai Indikator Mutu Itu Dicater Setiap Hari Kalau itu Sejadian Ada atau Tidak ada Tetap Dicater Ya Begitu Ya Dokter Lui masih Sekali lagi Untuk Berbicara Tentang Analisis Dan Validasi Sampai Sampai Saya persilahkan Terima kasih Atas then Sampai